Halo guys, The Pit di sini, dan kita baru aja kedatangan satu kiriman yang lumayan gede ya, ini dari Uniqlo Indonesia. Mereka nyebutnya UT Surprise Box, tapi buat kita ini mystery box lah ya. Karena kita belum tahu isinya, tapi harusnya isinya nggak jauh-jauh dari kaos yang ada gambarnya, karena UT itu kan seri graphic t-shirt, atau t-shirt bergambar yang tiap waktu itu selalu ada yang baru, selalu kolaborasi sama berbagai brand, kayak yang saya pakai sekarang ini, ini UT Donald Bebek, hasil kolaborasi sama Disney, terus ada juga UT yang super hype waktu itu, sekitar 2 tahun lalu itu, paling saya ingat itu kolaborasi sama kaos dan lain-lain. Jadi penasaran kali ini mereka kolaborasi sama siapa, tapi kayaknya ini ada hubungannya sama anime atau sesuatu yang saya kenal lah, soalnya Uniqlo memang lumayan sering kolaborasi sama karakter atau brand-brand anime gitu sih. Kalau kali ini entah sama siapa atau animenya apa, kita coba lihat aja, mungkin mereka ada yang nonton mystery box juga ya, yang ada wibu-wibu atau gimana ya gitu, ada yang One Piece atau yang poster-poster, tapi harusnya kalau konten soal poster-poster nggak ada di dalam sini ya, soalnya agak bahaya kalau gambar yang poster kemarin juga dipakai Uniqlo buat kolaborasi. Ini kita pinggirin dulu kartasnya. Wuh! Berat. Ini walaupun isinya kaos doang, tapi kayaknya lumayan banyak ya, karena dia bobotnya lumayan berat. Di sini ada lumayan banyak. Ada seberapa update yang satu, dua, tiga, kita ambil dari yang paling tipis dulu kali. Eh! Ada surat. Hai! We are pleased and excited to share ya 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 koleksi UT 2021 untuk musim semi dan panas akan punya lebih dari seribu item. Banyak aja. Buat pop culture ini mungkin cuma sebagian kecil banget ya. Jadi kita bakal coba lihat apa aja yang ada di dalamnya. ini UT 2021 wear your world. Jadi kita disuruh nunjukin ekspresi kita lah. Jadi kita bisa milih apapun gambar yang tersedia buat ngasih lihat hobi kita itu apaan. Misalnya hobi anime lah, hobi kartun, hobi pop culture kayak. Dulu kalau nggak salah pernah sama Billie Eilish juga kolaborasinya. Di sini wuuuh! Di sini langsung ada satu anime yang saya kenal banget. ini adalah kolaborasi sama anime One Piece. Ini Tony-Tony Chopper. Di bagian depannya ada warna Sakura khas dia. Dan ini dia udah desain yang paling baru punya, desain yang New World punya. Yang orang yang ngikutin One Piece pasti tau banget kalau nggak salah istilahnya itu OP lovers ya. Saya udah senang One Piece dari dulu walaupun nggak tau istilah buat penggemarnya apa. Tapi di sini ada tulisan TV anime buat seri Land of Wano. Oh? Wano ya? Ya juga sih. Saya cuma lihat bagian belakangnya nggak ngelihat bagian depannya yang udah pake kostum ninja warna hijau. Jadi saya kirain dia pake desain yang New World aja. Oke terus di sini ada Nico Robin eh. Oh bukan ini si Komurasaki. Jadi ini si siapa ya? Si adiknya Momonosuke. yang awalnya saya kirain dia bakal mampu sih pas ditusuk sih itu tapi taunya masih bisa selamat. Unik ya? Ternyata si Uniqlo kolaborasi sama One Piece dan mereka bikin... T-shirt buat karakter yang saya kirain nggak bakal pernah masuk gitu. Soalnya ini kan bukan karakter utama atau main karakter dari kru-krunya. Nah tapi ya memang dia punya peran lumayan penting dan mungkin ini jadi tanda-tanda kalau dia bakal punya peran penting kali. Di perang kali. Kita lihat aja yang nonton One Piece pasti ngerti tapi kalau nggak mungkin bakal kurang nyambung kali ya. Terus di sini ada... Oh ini jadi lambang-lambang dari krunya si... Bajak laut topi jerami di sini ada kostumnya Luffy, Zoro, ya Nami, Usopp gitu-gitu. Pokoknya semuanya ada di featuring di sini. Nggak ada lagi ya? Saya kirain bakal dapet kaos yang gambarnya Luffy tapi kayaknya saya paling suka sama ini sih. Soalnya warnanya hitam dan dia kelihatan lengkap sih. Terus selanjutnya kita dikasih apa lagi? Banyak ya? Nanti bakal kita coba liat dan mungkin karena kebanyakan bakal saya giveaway juga kali. Tinggal komen aja pengen yang mana. Kalau misalnya ada seneng sama sesuatu bakal langsung saya bagiin. Tapi kayaknya bagiinnya di IG aja biar lebih gampang. Di sini ini tebel banget sih. Di sini lanjut ada ini apa? Eh ada plastik. Kok ada plastik? Oh karena di belakangnya ada gambar lagi jadi kalau depannya dia cuma ada tulisan I'll save people whether or not is fair. Ini itu ya quotesnya dari Jujutsu Kaisen banget. Sebenarnya saya belum ngikutin banget sih ini anime karena ini baru awal-awal dan saya belum ngeliatin anime yang baru lagi. Cuma saya ada ngeliat-ngeliat sedikit memesnya sama sedikit cuplikan ceritanya. Jadi bakal ngeliat kali kalau misalnya dia tambah populer lagi. Namanya pemain lama ya jadi kalau ada anime baru cuma ngeliat-ngeliat permukaan dulu baru nyemplung kalau misalnya menarik banget sih. Ini juga ada adegan-adegannya ini ada banyak ya ini ada banyak quotes-quotesnya mungkin yang seneng banget sama Jujutsu Kaisen bakal tau soal ini siapa yang ngomong it doesn't have to be me. Ini wow ini kayaknya anime banget ya quotes-quotes kayak gitu yang bener-bener soal keadilan. Ini banyak banget loh koleksinya katanya kalau Jujutsu Kaisen ini kalau ini karakter yang sering saya lihat sih. Katanya ini salah satu seri yang viral banget sampai toko-toko abis. Terus apakah Jujutsu Kaisen? Oh nggak ini Monster Hunter Rise jadi ini serial game yang udah populer banget sih. Dulu saya mainnya Monster Hunter yang di Nintendo 3DS tapi sekarang saya nggak main yang paling baru ini Monster Hunter Rise lu pernah denger wah? Itu di Switch ya? Oh kalau di Switch juga belum ke main lagi terakhir main di Nintendo DS sampai saking kerennya monster-monster yang ada di sana kalau nggak salah waktu itu gua pakai buat referensi salah satu pelajaran gambar kita soalnya waktu itu ada disuruh melukis apa gitu. Monster Hunter Rise lagi ini lucu sih. Terus di sini ada oh ini icon-icon doang kalau di sini ada tulisan Trap Monster Hunter Rise. Ini apaan? Wuh! Oke. Terus di sini Monster Hunter lagi ada 4 kalau tadi Jujutsu Kaisen dia ada 3 kali ini nih Monster Hunter ada 4. di bagian belakang juga ada icon-iconnya ini buat gamer banget kalau misalnya yang 2 tadi itu buat orang yang senang anime banget kalau ini buat anda yang gamer banget. Oh ini ada lagi nih Jujutsu Kaisen lagi. Buset. Ini apa ini? Manga UT. Megumi Fushiguri ini buat otaku-otaku generasi baru semua ini. Ini terus ini ada Jujutsu Kaisen juga kalau nggak salah ada di Netflix deh saking populernya banyak yang ngomongin dan berita yang saya tahu itu penulisnya lagi sakit. Jadi ya Hayatus lagi orang yang seneng ngikutin Hunter X Hunter bakal tahu itu kisahnya kayak gimana sampai sekarang Hunter X Hunter saya tungguin mulu. Tapi ya gitulah Yatus X Yatus jadinya Satoru Gojo ini ketika matanya kelihatan kalau ini karakternya saya tahu. Tapi ini karakternya biasanya matanya ketutup tapi kali ini dia ya biasanya kalau yang ketutup-ketutup kayak Kakashi gitu ketika dibuka matanya bakal ada yang beda ya biasa lah. Sini juga ada banyak banget loh. Mungkin yang bakal saya giveaway itu yang Jujutsu Kaisen ini ya karena bakal banyak banget yang apresiasi kolaborasi mereka sama Uniqlo. Apalagi banyak banget stok yang abis pas saya baca-baca gitu sampai jadi trending topic sebentar di Twitter sempet. Dan di sini di dalamnya ada apa lagi nih? Manga lagi kah? Anime lagi kah? Oh ya kalau ini sesuatu yang saya familiar juga yang waktu itu juga sangat populer pas awal-awal pandemi pas banget waktu itu pandemi muncul pas Animal Crossing New Horizon muncul. Si waktu itu yang nggak main Animal Crossing rasanya agak ketinggalan gitu makanya Nintendo Switch juga abis banget kan di sini ada kegiatan nangkep kupu-kupu dan taunya dia kabur banyak banget astaga ini ya nanti kita pilih aja ya yang mana yang mau dikasih gitu. Di sini ada Animal Crossing lagi I'm tuned and ready to roll once called farewell ini dinyanyikan by KK si anjing putih yang seneng main gitar. Lo tau bal kalau Animal Crossing tau ya? Lo ada main? Enggak. Oh tapi tau ya? Oh di sini ada apa ini? Dikit Yourself ini wow ini keren tuh ya simpen lah. Di sini ada apa nih? Ini gambarnya kok agak itu? Agak hmm agak pop culture yang gua sama sekali nggak ngerti ini. Ini kolaborasi dengan Yuni Yoshida Disney Mickey Mouse. Oh ini jadi kayak seni-seni gitu ya yang ada kolaborasi artis sama Disneynya. Wow banyak aja. Terus di sini Mickey Mouse lagi tapi kok eh eh oh ini orang lagi pake kostum. Oke ini juga harusnya barengan sama si Yuni Yoshida tadi ya? Oh bukan ini Fergus Purcell. Purcell ya kelihatan ya dari apa dari artnya beda banget sama yang tadi. The smile that you send nggak kebaca. Terus di sini ini apa ini? Oh ini si Fergus Purcell juga ini no square. Entah apa maksudnya kalau seni-seni sekarang kayaknya Kevin yang paling ngerti. Soalnya anaknya hype banget. Kalau ini ini kolaborasi bareng. Keliatannya lumayan beda juga sih. Oh sama ini Fergus Purcell juga. Oke di sini oh akhirnya ada sesuatu yang saya kenal lagi di sini adalah Pokemon. Kalau ini mah semuanya tau ya ini generasi 1 lagi ada si siapa ini Slowpoke ada Onyx ada Hitmon... Hitmon-chan ya kalau ngendang itu Hitmon Lee ada Zubat eh bukan Zubat kalau ini apa namanya? Golbat. Golbat ya Golbat ada si siapa ini Gyarados terus Dragon Knight ini apa ini Genggar ya? Genggar dan ini siapa yang namanya? Slowpoke. Bukan. Sil. Pokoknya yang putih dan agak langka sih cara nyarinya terus di sini ini harusnya Pokemon lagi. Wah ini keren banget ini Pikachu dan ada siluetnya oke ini simpen juga. Istilahnya jadi kayak ngasih giveaway yang nggak itu ya nggak doyan ya. Atau kalau misalnya kalian bener-bener pengen ada sesuatu yang bener-bener pengen di request langsung tulis di komen aja mungkin semuanya sekalian. Ini ada 3 Pokemon starter ada Venusaur, Karizard dan... Apa Blastoise sih? Oh iya Blastoise. Ini yang Pokemon kita bakal bikin tim yang bakal Bored to be the champion. Ya ini kan kita kalau mau ke babak paling akhir kita harus bikin tim yang kuat lah ya. Kalau ini sih ini kelebihan sih satu tim kan 5 Pokemon ya. Tapi ya buat orang yang ngerti Pokemon ketika ngeliat ini mungkin bisa jadi bahan obrolan kali ya. Ya memang apa yang kita pakai lumayan kasih tau apa yang kita hobi sih. Kecuali anda orang yang nggak pedulian nggak tau ini apapun anda pakai-pakai aja. Kalau yang ini versi Animal Crossing tapi ini versinya agak kecil gitu ya. Jadi kelihatan alat-alatnya ada sedikit detail juga di bagian belakang ada Tom Note. Si rentenir yang seneng minjemin duit terus ya kita harus bayar cicilan ke dia. Kalau ini kelihatan simple gayanya mungkin saya seneng sih yang kayak gini ya. Ada kantongnya lih mantep. Zut 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 zut! Wah kalau ini Monster Hunterise ini entah bisa dipakai buat main eh maksudnya gamenya entah bisa buat main kayak kalau ketemu antara Nintendo gitu bisa saling kasih tau nggak ya soalnya. Kalau nggak salah di Nintendo 3DS bisa. Jadi bisa hunting monster bareng itu salah satu yang paling seru sih bisa nge-hunt monster bareng. Soalnya ngeliat temen ngumpul-ngumpul gitu ya itu keren sih. Zut zut zut! Kalau dari depan agak kecil tapi di belakangnya ada penjelasan yang lumayan panjang ya soal si Jujutsu Kaisennya. Ini entah ada quotes apa gitu buat yang tau mungkin bisa langsung komen aja karena ini kayaknya dari gaya ngomongnya terus dari karakternya kayaknya kelihatan dia ngomongin sesuatu yang lucu sih. Dan terakhir saya simpen yang terakhir buat yang buat saya pribadi paling saya suka. Jadi mungkin saya bakal sering pakai ini di depan video atau buat jalan-jalan karena saya pengen nunjukin kalau ya saya memang hobi One Piece saya pengen mungkin kalau ada orang ngerti ngobrol-ngobrol dikit mungkin ngebahas soal itu. Dan pasti banyak juga dari anda yang kalau ketemu orang yang sama hobinya itu bakal banyak ngobrolnya sih di forum lah di mana lah saya aja nge-posting soal One Piece di IG aja langsung banyak yang bales wah off-pail over ya off-pail over ya. Jadi memang baju itu salah satu cara bagi kita buat nunjukin apa yang kita suka identitas kita lah. Jadi gitu aja dulu unboxing buat mystery box dari Uniqlo UT 2021 Wear Your World. Jadi memang kita diajak buat pakai aja baju-baju yang atau apapun yang bisa ngelambangin dunianya kita mau dunia anda anime lah bisa pakai yang Jujutsu Kaisen, One Piece, kalau game bisa yang Monster Hunter, Pokemon, atau Animal Crossing. Dan kalau misalnya anda dunianya nyeni banget bisa pakai baju yang hasil kolaborasi Uni Yoshida dan kawan-kawan jadi memang sesuai selera lah kalau misalnya anda orang yang anime banget mungkin nggak bakal nyambung yang seni atau kalau anda orangnya seni nggak nyambung sama yang game atau kalau anda tipe orangnya bisa ngerti semua ya itu keren sih dunia anda luas banget. Jadi gitu aja unboxingnya kalau misalnya anda ada yang seneng langsung vote aja baju mana yang anda demen nanti kita bakal bikin giveaway-nya. Buat sekarang like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ada yang mau lo pilih tapi ya beda-beda ya kita ukurannya. Ya ini buat gua semua ini. Hehehe.